Baik kita merenungkan, Yesus yang menjahil putra, pada cinta kasih Tuhan. Halam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Marilah kita menguji Tuhan yang telah mengorbankan dirinya kepada kita, dahulu, kini, dan selama-lamanya. Anak-anak yang terkasih, kasih Allah sungguh besar bagi kita. Allah memberikan Yesus, putranya, untuk kita. Ia menderita sengsara, wafat, dan bangkit untuk menebus dosa manusia. Kita akan bersama-sama merenungkan dan ikut merasakan jalan salib Yesus. Marilah kita mengikuti ibadah jalan salib ini dengan baik agar kita menyadari bahwa dosa-dosa dan kesalahan kita akan semakin menambah penderitaan Yesus. Pengorbanan dan cinta Yesus begitu besar bagi kita. Kita pun seharusnya berkorban dan berbagi cinta dengan keluarga kita. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena engkau menyerahkan nyawamu untuk menebus dosa kami. Sertailah kami dalam hidup ini, bila kami pun mau menderita dan berkorban demi keberagiaan keluarga kami. Dengan penantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Perhentian pertama Yesus dihukum mati, kami menyembah dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan syarib sucimu, engkau telah menebus dunia. Pilatus ingin menyenangkan orang banyak itu. Maka ia melepaskan baragas untuk mereka. Kemudian ia menyuruh orang mencambuk Yesus. Lalu menyerahkannya untuk disarikan. Tuhan Yesus, engkau diadili dengan curang. Engkau dihukum walaupun engkau tidak bersalah. Ya Yesus, kadang kami menyalahkan orang tua, menyalahkan kakak dan adik. Kami pun keadaan disalahkan, walaupun kami tidak bersalah. Tolonglah kami agar tidak mengadili orang lain dengan semena-mena. Dan kuatkanlah kami seandainya kami diperlakukan tidak adil. Ampunilah aku, ya Tuhan. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Perhentian kedua. Yesus, memanggul salib. Kami menyembah dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, engkau telah menembus dunia. Yesus keluar dengan memikul sendiri salibnya ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Di dalam bahasa Ibrani disebut Golgotha. Tuhan Yesus, engkau menerima kayu salib dan memanggulnya dengan sukarela. Tolonglah kami memanggul salib kami masing-masing secara tabah dan setia. Kuatkan kami, bila kadang kami malas belajar. Ingatkan kami, bila kadang sering membantah orang tua. Lenggutkan kami, bila kadang kami bertengkar dengan kakak dan adik. Ya Yesus, bantulah kami. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Yesus, kasihanilah kami. Kayu salib iya panggul. Mari kita kukamimu, salib iya panggul. Perhentian ketiga. Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kami menyembah dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Setelah dengan salib sucimu, engkau telah menembus dunia. Datanglah kepadaku, kamu semua yang lelah. Dan merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, salibmu begitu berat, namun engkau terus bertahan. Tolonglah agar kami pun berani bertahan dalam perjuangan hidup kami. Khususnya, bila keluarga kami sedang kesusahan. Buatkan kami, ya Yesus, bila kami menderita. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Khususnya, bila kami menderita. Khususnya, bila kami menderita. Tuhan Yesus, bila kami menderita. Tuhan Yesus, bila kami menderita. Tuhan Yesus, bila kami menderita. Perhentian keempat. Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, bila kami menderita. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Simon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu. Anak ini sudah dipilih oleh Allah untuk membinasakan dan menyelamatkan banyak orang Israel. Ia menjadi tanda dari alam yang akan ditentang oleh banyak orang. Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Ibu Maria tentu memberi kekuatan bagi ini untuk memanggul salib dengan gagah. Bantulah kami, seluruh keluarga kami, untuk saling bantu-membantu dalam kesusahan keluarga kami. Khususnya kami berdoa untuk ibu kami masing-masing. Berilah ibu kami hati yang sabar dan tabah bila kami sering membuatnya sedih. Ya Yesus, dengarkanlah doa kami. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Amin. Berhentian yang kelima. Yesus ditolong oleh Simon dari Kirena. Kami menyembah dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Setelah dengan salib susimu, engkau telah menembus dunia. Maka, Yesus pun dibawa oleh mereka. Di tengah jalan, mereka berjumpa dengan seorang yang bernama Simon, yang berasal dari Kirena, yang sedang masuk ke kota. Mereka menangkap dia lalu memaksa dia memikul kayu salib itu di belakang Yesus. Yesus Kristus, Simon dari Kirena membantu membawa salib, dan ikut serta dalam perjuanganmu. Berilah kami kesempatan berbuat baik untuk mereka yang menderita. Berilah kami jiwa besar, agar suka membantu sesama. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Berhentian yang keenam. Wajah Yesus diusap oleh Veronica. Kami menyembah dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, engkau telah menembus dunia. Kita menghina dan menjauhi dia. Orang yang penuh sengsara dan biasa menanggung kesakitan. Tak seorang pun mau memandang dia, dan kita pun tidak mengindahkannya. Tuhan Yesus yang baik, kami lebih sering menimbang-nimbang untung rugi daripada menolong, sebab selalu merasa kurang. Ampunilah kami, agar lebih mudah memberi daripada diberi. Sebab dengan memberi, kami mendapatkan. Seperti halnya, biji ketika memberikan dirinya masuk ke dalam tanah, maka menghasilkan tunas. Bimbing kami untuk berani memberikan diri dengan perbuatan nyata. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Ia diperlakukan dengan kejam, tetapi menanggungnya dengan sabar. Ia tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian Atau induk domba yang dicukur bulunya. Yesus, kami bersyukur bisa merenungkan jalan salibmu. Walau derita salibmu ngimpit dan menyesatkan, engkau hanya sebentar jatuh. Kau kembali memberi harapan bagi manusia. Ajarlah kami untuk menyenangkan dan memberi harapan bagi teman dan keluarga Dengan tidak mudah menyerah dan pasrah pada kelemahan daging. Amin. Tuhan, kasihanlah kami. Tuhan, kasihanlah kami. Kristus, kasihanlah kami. Pemberhentian ke-8 Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya Kami menyembah dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu Tetapi Yesus menoleh kepada mereka dan berkata Wanita-wanita Yerusalem, janganlah menangisi aku Tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu Yesus yang baik Engkau hadir dan ada tepat di saat kami membutuhkanmu Engkau ada bagi kami dengan penuh harapan Sehingga kami mempunyai kembali harapan yang daripadamu Kehadiran memang dibutuhkan Namun kadang kami tak mampu untuk berkata-kata Dengan hikmat yang daripadamu di saat Sesama kami mengalami kegagalan Bimbing kami untuk berhikmat dalam pikiran dan perkataan Amin Tuhan kasihanilah kami Kristus kasihanilah kami Tuhan kasihanilah kami Tuhan kasihanilah kami Perhentian kesembilan Yesus jatuh untuk ketiga kalinya Kami menyembah dikau ya Tuhan Dan bersyukur kepadamu Sebab dengan sali sucimu Engkau telah menegus dunia Sungguh benar kataku ini Kalau seputir gandum tidak ditanam ke dalam tanah dan mati Ia tetap tinggal seputir Tetapi kalau putir gandum itu mati Baru ia akan menghasilkan banyak gandum Yesus Terima kasih atas pengorbanan dan teladan Jadikanlah kami Seperti buah yang baik Akan dihasilkan oleh pohon yang baik pula Ajarlah kami Sikap setia pada keluarga Sebab Dari keluargalah Kami anak-anak dapat bertumbuh Dan berkembang dengan baik Amin Tuhan kasihanilah kami Yesus kasihanilah kami Perhentian tersepuluh Pakaian Yesus ditanggalkan Kami menyembah dikoya Tuhan dan bersyukur kepadamu Sebab dengan sali sucimu Engkau telah menegus dunia Setelah prajurit-prajurit itu menyalipkan Yesus Mereka mengambil pakaiannya Pakaian itu dibagi empat Masing-masing mendapat satu bagian Mereka mengambil juga jubahnya Jubah itu tidak ada jahitannya Ditenun Dari atas sampai ke bawah Yesus yang baik Seringkali kami bersikap egois Tidak mau memperhatikan teman atau saudara kami yang menderita Semoga melalui peristiwa ini Kami sadar untuk tidak lagi egois Melainkan mau memperhatikan sesama yang menderita Sehingga mereka pun dapat merasakan kebahagiaan hidup ini Amin Tuhan kasihanilah kami Kristus kasihanilah kami Perhentian ke sebelas Yesus disalipkan Kami menyembah dikau ya Tuhan Dan bersyukur kepadamu Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menegus dunia Ketika Yesus melihat ibunya Dan pengikut yang dikasininya berdiri di situ Ia berkata kepada ibunya Ibu Ini anak ibu Kemudian Yesus berkata Kepada pengikutnya itu Itu ibumu Semenjak itu Pengikut itu menerima ibu Yesus Untuk tinggal di rumahnya Yesus yang baik Bimbinglah kami Supaya mau mengubah sikap kami yang jahat menjadi baik Kami tidak ingin mengejek Memukul Memfitnah teman atau saudara kami lagi Kami ingin mengampuni semua orang Sehingga akhirnya Kami semua dapat menjadi satu keluarga yang saling mengasihi Amin Tuhan Perhentian ke-12 Yesus wafat di kayu salib Kami menyembah di kau ya Tuhan Dan bersyukur kepadamu Sesebar dengan salib suci Engkau telah menerus dunia Ketika sampai di tempat yang disebut tengkorak Mereka menyalibkan Yesus Dengan kedua penjahat itu Seorang di sebelah kanan Dan seorang di sebelah kiri Yesus Lalu Yesus berdoa Bapak Amunilah mereka Mereka tidak tahu Apa yang mereka perbuat Yesus yang baik Engkau sudah menegus dosa kami semua Kami sangat berterima kasih untuk itu Kami menyadari pula Seringkali dalam keluarga Kami berbuat kasar pada orang tua Maka mulai sekarang dan selamanya Kami ingin menghormati dan menyayangi orang tua Juga kami ingin meninggalkan perbuatan jahat kami Amin Tuhan kasihanilah kami Kami ingin meninggalkan perbuatan jahat kami Perhentian ke-13 Perhentian ke-13 Yesus diturunkan dari salib Kami ingin meninggalkan perbuatan jahat kami Kami menyembah dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada Malam itu Malam itu datanglah seorang kaya dari Arimathea yang bernama Yusuf Ia juga pengikut Yesus Ia pergi kepada Pilatus Dan meminta jenazah Yesus Lalu Pilatus memerintahkan Supaya jenazah Yesus diberikan kepadanya Yesus yang baik Kami sadar Sering kami menyakiti hati orang tua Kakak Adik Kami menyesal akan hal itu Sekarang Kami ingin Menumbuhkan semangat Saling berbagi Tinta kasih Saling memperhatikan satu sama lainnya Dalam keluarga Semoga sungguh semakin hari Keluarga kami Semakin rukun Damai Dan sejahtera Amin Tuhan kasihanilah kami Beri Tuhan kasihanilah kami Saling padang kebindahan Jadilah kebalan Karena keluarga menang Perhentian keempat belas Yesus dimakamkan Kami menyembahdika ya Tuhan Dan bersyukur kepadamu Sebab dengan salib suci Kalau kalah menurut dunia Maka Yusuf mengambil jenazah itu Dan membungkusnya Dengan kain kapang Dari linan Yang baru Lalu ia meletakkan jenazah Yesus Di dalam kuburan Kepunyaannya sendiri Yang dibuat Dalam sebuah bukit batu Yesus yang baik Engkau telah memberi semangat Kepada kami Untuk tidak putus asa Semoga kami terus berusaha Dan tidak menyerah Dalam mewujudkan kebahagiaan hidup Di dalam keluarga Mungkin sekali kami Jatuh dalam keputus asaan Namun kami harap Engkau selalu mendampingi Dan membangkitkan kami kembali Di saat mengalami hal itu Amin Tuhan kasihanilah kami Yesus kasihanilah kami Tuhan Yesus Dibatangkan Masuk Alat Kepada Sampai Kepada Kepada Marilah Berdota Bapak yang baik Kami bersyukur Karena kami Boleh merenungkan Jalan salib Yesus Bimbing kami Anak-anakmu Agar menjadi manusia Yang tidak mudah Menyerah Ketika menghadapi Rintangan Atau kesulitan Dalam hidup ini Bantulah kami Mempererat hubungan Dalam keluarga kami Dengan pengantaraan Ketus Tuhan kami Amin Marilah Memuji Tuhan Karena Ia rela Wafat Di kayu salib Untuk Menepus Dosa manusia Sebab Kasihnya Tak tertinggal Selamanya Anak-anak yang terkasih Semoga Tuhan Memberkati kita Melindungi kita Terhadap dosa Dan mengantar kita Ke hidup yang kekal Amin Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Amin Ibadat jalan salib Telah selesai Portakanlah Kasih Allah Dalam hidup Dan keluarga Syukur Kepada Allah Kepada Kan Muhammad Mujur Mujur dan Mujur Mujur Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton